Selamat sore, selamat malam, ya saya nggak tahu teman-teman dimana nih ada yang di Malaysia ada yang di Terima kasih tadi ada yang nyasar juga dari India Apa namanya ceritanya lucu deh pokoknya jadi hari ini kita acara ini acara yang kita adakan nih setiap 2 minggu sih minimal yang kita lakukan Jadi di acara ini kita itu lebih banyak sekarang kita akan lebih ngobrol pengalaman kita masing-masing Karena juga bosen juga ya kita lihat slide tiap hari orang presentasi gitu kan lebih enak kalau kita ngomong dari hati ke hati Nah hari ini kita mau denger nih dari seseorang yang sangat istimewa namanya Monica Halim Nah Monica Halim ini nanti biar kenalan langsung nih ya kan Nah beliau itu adalah head of product design dari Tokopedia Nah teman-teman pernah denger nggak Tokopedia? Oh perusahaan apa itu? Perusahaan apa itu ya? Nggak tahu coba apa-apa kali? Oh nanti si Momo yang ceritain Nanti hari ini kita sih mau Mungkin si Momo akan cerita Tokopedia terserah Tapi kita mau denger ceritanya si Momo itu gimana sih? Kok bisa jadi Momo yang sekarang itu gimana? Dari awalnya kayak gimana? Terus kok dia bisa tiba-tiba di UX? Dulunya apakah dia UX? Orang UX atau enggak? Terus apakah apalah yang pokoknya yang cerita hidupnya si Momo lah gitu loh Cerita mungkin kita semua tertarik nih Momo itu dulu pertama kuliah nih Dari kuliah nih ceritanya gimana nih Mo? Kuliah tuh dulu ngambilnya DKV Sebenernya awal milih DKV itu karena nggak tahu lagi mau kuliah apa Iya dulu SMA-nya jurusannya bahasa ya kan Terus matematika nggak suka Ipa-ipa nggak suka ya kan bingung Zaman waktu itu pilihannya kalau suka gambar itu Pilihannya kalau nggak arsitek Dulu awalnya tahunnya cuma arsitek Tapi akhirnya untungnya ada DKV Wah ada komik-komik nih gitu kan Wah itu kayaknya bisa lah gue gitu Akhirnya masuklah DKV gitu di ITB Pada saat itu ada Kan di tahun-tahun akhir tuh ada penjurusan gitu lah Ada grafik branding gitu Grafik design branding Ada advertising sama ada multimedia Nah multimedia itu tadinya Akhirnya awalnya gue pikir Oh bikin website apa segala macem gitu ya Karena sebenernya udah ada interest untuk bikin website itu Dari jaman SMA mungkin ya Makanya mulai kenal internet itu SMP gitu lah Mulai tertarik sama internet Bikin-bikin website sendiri dulu Masih pakai jamannya geocities Ya kan Jadul banget Akhirnya sebenernya waktu kuliah akhirnya malah cemplungnya ke advertising jurusannya Ambilnya majernya Gitu Setelah lulus advertising Gua sadar kalau gua nggak suka advertising Jadi buat jurusan belajar tuh ada dua gitu ya Belajar tuh either saat lu akhirnya jadi tahu apa yang lu suka Atau lu akhirnya jadi tahu apa yang lu nggak suka gitu Gimana lu nggak suka advertising Tapi kan sekarang kan produk desain Iya tapi ini kan ya advertising kayak iklan ya Oh iklan Buat iklan-iklan gitu maksudnya Yang kayak buat mode kayak gitu tuh Iya bener Oh gitu model-model gitu Advertising agency gitu loh modelnya Bikin iklan bikin jingle bikin apa gitu-gitu kan Nah yang bagian itu ternyata gua kurang suka gitu Walaupun nggak lulus dengan bebek saja untungnya ya Iya iya Oke Jadi yang apa namanya Bikin nyemplung ke Awal nyemplungnya ke UI itu gara-gara Sebenernya sih berkat itu ya Berkat hasil TA itu gitu Yang gua nggak suka jurusannya itu kan Karena bikin campaign harus bikin iklan Gua bikinnya campaign Ada salah satu materialnya itu bikin website gitu Gua bikin lah one pager gitu lah Website gitu buat campaignnya Nah itu yang jadi portfolio gitu loh Secara nggak langsung Secara nggak sengaja sebenernya dilihat gitu Sama yang ngasih kerjaan gua pertama kali banget itu Terus wah kayaknya lumayan nih gitu kan Padahal sebenernya nggak bisa gua UI Pada saat itu Tapi akhirnya dikasih kesempatan gitu loh Jadi di hire di web agency kecil di Bandung Sebulan pertama kerjaan gua cuma disuruh baca artikel sama ngulik Waktu itu pake fireworks Udah Jadi sebulan pertama tuh dibayar semua buat Belajar baca artikel sama ngulik fireworks Udah gitu doang Terus dari itu di Bandung bertahan berapa lama tuh? Gabut satu bulan terus? Habis itu kira-kira setahunan lah Eh hampir setahun lah Hampir setahun terus Kan jadi web agency gua tuh sebenernya bossnya tuh Awalnya tuh mereka freelance gitu loh Freelancer berdua terus akhirnya jobnya banyak Terus mereka ngayar orang gitu kan Jadi it was a very small thing lah Jadi cuman desainernya cuman gua sama satu lagi temen gua Terus ada front end developer, ada back end developernya gitu Jadi kita kerja cuman di satu ruangan gitu doang Nah Karena gua lumayan bisa bahasa Inggris dan kliennya banyakan dari luar negeri Akhirnya gua di kasih kesempatan untuk Udah nih lu kirim desain lu sendiri lah Jelasin ke kliennya gitu Ya kan Akhirnya dari situ gua belajar tuh Terus gua juga sering ngobrol gitu kan Karena kan deket Akhirnya gua belajar-belajar cari Freelance Kerjaan freelance kayak gimana sih gitu kan Udah tuh akhirnya setelah setahun akhirnya nekat mau freelance gitu Akhirnya gua cabut Gua pamit resign terus gua cabut Karena ga punya modal, ga punya klien Gua pulang lah ke Solo Modalnya modal nekat lagi ya kan Relance lah sendiri gitu Sebelum pulang sih sebenernya udah mulai-mulai nyari Tapi belum dapet gitu loh Dan waktu itu kan modalnya cuman Ya PUI doang ya Jadi kayak ya Company website lah Wordpress lah Apalah kan gitu-gitu tuh Yang cuman berapa halaman-berapa halaman gitu kan Project kecil-kecil gitu lah Terus dari situ mulai freelance gitu Nah freelance ternyata Sama si bos gua itu nawarin lagi Kayak gapapa deh Kalau lu masih punya waktu luang Sambil lu remote Sambil lu tetep ngerjain juga deh Karena gua ada proyekan baru gitu Terus yaudah akhirnya Pagi gua kerja kantoran Malamnya gua freelance sampe subuh Gitu Itu sampe lumayan berapa ya Barangnya ga hancur tuh Kan masih muda pak waktu itu Taminan masih kuat Oh sekarang kamu udah tua berarti Gitu Gak lah masih muda kayak gitu Lumayan pucat habis itu Lepas